Gunung Kelam Gunung Kelam terletak di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Gunung Kelam berjarak kurang lebih 20 km dari kota Sintang, dan sekitar 395 km dari Pontianak Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Gunung Kelam berada di wilayah Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Tepatnya di hutan wisata Bukit Kelam. Gunung Kelam berada di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Gunung Kelam merupakan sebongkah batu raksasa atau monolit. Monolit adalah suatu bentukan alami geologis, seperti gunung, yang tersusun dari batuan tunggal yang masif. Dikutip dari berbagai sumber, menurut cerita rakyat di Sintang dan sekitarnya. Konon, Bukit Kelam merupakan sebongkah batu besar, yang dipikul oleh seorang sakti bernama Bujang Beji, untuk membendung aliran Sungai Melawi. Terlepas dari cerita legendanya, Gunung Kelam memiliki pesona dan daya tarik, mengundang para pendaki, pecinta alam untuk datang menikmati nuansa batu raksasa, tebing bebatuan, hamparan hijau khas hutan hujan tropis, matahari terbit dan matahari terbenam. Tak hanya memberikan pemandangan yang indah, Gunung Kelam juga terdapat goa kelelawar di jalur menuju tebing gunung, dan air terjun di lereng gunung. Buat yang agak takut dengan ketinggian, dan tidak berani mendaki, bisa mengunjungi air terjun yang berada di lereng gunung Kelam. Air terjun ini memiliki debit air yang cukup lumayan dan juga cukup tinggi. Untuk mencapai puncak Gunung Kelam, bisa melewati jalur lama menggunakan tangga besi, dan jalur terbaru via ferrata. Rasa lelah menuju puncak, akan terbayar saat melihat hamparan hijau pemandangan dari ketinggian, tanaman hijau, sawah, dan bukit di sekitar yang terlihat jelas dari atas, bongkahan batu raksasa monolit Gunung Kelam. Tebing atau jurang adalah formasi bebatuan yang menjulang secara vertikal. Meskipun terlihat terjal, tebing memiliki dimensi keindahan pemandangan yang indah. Manusia dan keindahan adalah dua sisi yang tak terpisahkan. Gunung Kelam rumah dari berbagai tumbuhan dan hewan, tumbuhan endemik yang tumbuh di gunung ini, salah satunya adalah kantong semar spesies Nepenthes Klipeata. Kantong semar adalah tumbuhan unik tergolong karnivora, yaitu tumbuhan pemakan daging seperti serangga dan hewan-hewan kecil. Kantong semar ada yang hidup di tempat lembab dan sedikit sinar matahari, dan ada pula yang hidup di tempat yang terbuka dengan cahaya matahari yang banyak. Tumbuhan membawa keindahan dan kesegaran ke suatu tempat. Melihat dan merasakan energi tanaman dan pohon yang tumbuh di sekitar kita, hal itu juga akan mengilhami pertumbuhan kesuksesan dinamis dalam hidup kita. Bunga melambangkan kasih sayang bagi orang-orang yang istimewa dalam kehidupan. Gunung Kelam juga menawarkan pesona matahari terbit dan terbenam. Matahari terbit dan terbenam, hakikatnya tanda dari masa dan waktu dalam kehidupan. Ada awal ada akhir, ada pertemuan ada perpisahan. Jika Anda berada di tempat yang indah, di mana Anda dapat menikmati matahari terbit dan terbenam, nuansa tersebut akan menyentuh suasana batin, dan jiwa Anda akan menjadi lebih bahagia. Hidup tidak hanya berbicara tentang keindahannya saja. Sunset yang indah pun akan pergi, berganti dengan malam yang gelap dan sunyi. Gunung Kelam terkenal dengan batu raksasa dan keindahannya, serta tebing terjal dan ceritanya sebagai bukti kalau Gunung Kelam mempunyai nilai eksklusif, yang patut dilestarikan dan dijaga eksistensinya. Gunung Kelam terkenal dengan batu raksasa dan tenang keindahan diиком, Bebatuan raksasa yang khas, misteri dan cerita legenda tentang Gunung Kelam, menjadikan Gunung Kelam saksi bisu peradaban kehidupan dari masa ke masa. Gunung Kelam Gunung Kelam Gunung Kelam Terima kasih telah menonton, mohon like dan subscribe channel ini. Gunung Kelam